Intro Salam sejahtera semua Baru-baru tular di media sosial Yang mengatakan bahawa Anggota MKT UMNO Isyam Jalil menyahut cabaran Untuk berdebat dengan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi Selaku timbalan Perdana Menteri 1 Anwar Ibrahim Dan bagaimanapun Isyam meletakkan syarat agar Debat itu diadakan di gelenggang yang neutral Dan bukannya dalam mesyuarat majlis tertinggi UMNO Yang majoritinya adalah orang-orang Yang dilantik Ahmad Zaid Hamidi Isyam juga berkata demikian Merujuk wawancara Ahmad Zaid Dengan pemberita Dimana Presiden UMNO itu mencabarnya Untuk berdebat sekiranya dia anak jantan Ataupun anak lelaki Katanya Isyam Ahmad Zaid dalam artikel tersebut Merujuknya Sebagai bekas ketua penerangan Yang menang bertanding Baru-baru ini Dan tidak sependapat dengan Presiden Dia juga rujuk Sebagai yang tidak datang mesyuarat Katanya Justru Isyam berkata Dia sedia meletakkan jawatan Sebagai anggota MT Sekiranya tewas dalam debat Yang disiarkan secara langsung Di hadapan akar UMBI UMNO Dalam hantaran itu Isyam mengakui Dia tidak sependapat Dengan Ahmad Zaid Selepas Presiden UMNO Membuat keputusan Untuk bekerjasama dengan DAP Dalam pilihan raya Sekian info ringkas Dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye Sampai jumpa